Untuk para pekerja sudah mulai disiapkan, kemudian land development untuk kementerian, untuk gedung wakil presiden, untuk gedung presiden, semuanya sudah saya lihat dalam proses persiapan-persiapan dan juga pembangunan infrastruktur jalan juga sudah dimulai, utamanya yang jalan tol dari IKN ke Balikpapan. Saya kira ini progres yang baik. Kalau progres secara keburuhan Pak sampai sekarang? Ya nanti bisa kita lihat di bulan Januari, insya Allah, kalau bukan hanya gedung-gedungnya pemerintah, tetapi private sector, sektor swasta, investor, PPP sudah pulai pada masuk dan mulai. Ini yang nanti akan menggeliatkan IKN betul-betul sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dan kita harapkan ini terus bergerak. Sementara memang karena kita pakai dulu untuk logistik, dan nantinya menurut saya, apa itu, di pelabuhan yang sekarang ada, ini kan pelabuhan lama, ini akan dikembangkan juga untuk penumpang dan logistik. Anda ketahui bersama, bahwasannya 78 tahun merdeka, jembatan tanah bungku kota baru tidak terrealisasi, padahal itu hanya memerlukan 2,7 triliun, saudara cukup jodoh setengah tahun. Dan perusahaan ini pun Anda tidak peduli, tapi Anda tawarkan Indonesia, 190 tahun kepada China, 160 tahun kepada China, untuk HGU, hak guna usaha, dan RGB 160 tahun, itu konyol. Apa yang Anda lakukan itu adalah kekonyolan. Hak guna usaha, 190 tahun itu melanggar Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960. Anda tahu, 190 tahun itu adalah tiga di generasi umur manusia. Jika itu manusia, maka tiga generasi kita hanya mengetahui apa yang akan Anda lakukan dengan alimantan. Dengan IKN yang ada begitu puja-puja, tapi di depan mata Anda abaikan. 190 tahun itu tidak hanya tiga generasi manusia. Kalau saya sebut generasi binatang, atau monyet yang ada di Kalimantan ini, maka paling tidak perlu delapan turunan monyet baru dia tahu kembali tentang Indonesia, tentang daerahnya yang akan dijual ke China itu. Hari ini saya ingin menyampaikan kembali kepada Anda, Saudara Jokowi Jodo, yang memuji-muji Ijah juga, termasuk dengan orang-orang yang berada di belakangnya, yang pro ataupun kontra, sering-seringlah becermin. Sering-seringlah becermin. Saya ulangi. Sering-seringlah becermin melihat apakah kita masih sebagai mahluk Allah subhanahu wa ta'ala sebagai manusia yang berakal dan berpikir ataukah kita sudah berubah jadi mahluk lain yang isinya adalah hawa nafsu semata-mata. Orang-orang yang di dalam yang melakukan pembelaan terhadap Jokowi, becermin juga. Jika tidak ada cermin, becerminlah dengan air yang mengalir, air yang jernih di hutan-hutan adat Anda. Presiden memberikan kebijakan bahwa di dalam bidang kepariwisataan, khususnya untuk mendukung pariwisata, itu Presiden akan mengeluarkan jenis visa yang namanya itu second home visa. Itu sejak itu? Ya, dalam proses ini. Oke. Itu itu 2022 kemudian ya. Second home visa. Second home visa itu bahwa si wisatawan itu akan mempunyai rumah kedua. Artinya dia RI sekarang ini di bawah Jokowi itu mengikuti arus dui keluarga negaraan. Dan Cina sudah menganut itu tidak cukup lama. Ini pelanggaran bukan? Iya. Secara konsisional tidak itu ada kebolehan itu memang. Tapi Harusnya selektif. Selektif. Harus hati-hati. Jangan jangan seenakinya aja dikeluarkan. Jangan dicawe-cawekan gitu. Nah kemudian yang tidak kalah pentingnya di dalam bidang investasi. Nah di dalam bidang investasi itu kalau di dalam aturan awalnya Undang-Undang Nusaan nomor 1 tahun 67 itu apa hanya tenaga ahli yang yang selected yang boleh dibawa. Tapi yang sekarang ke sini sepertinya itu investor yang notabene kebanyakan dari Cina itu boleh membawa tenaga terampilnya bukan tenaga ahli. Itu. Nah kemudian pemerintah Republik Indonesia itu juga membangun bandara-bandara yang kecil-kecil di Indonesia sebagian timur yang bisa atau yang berstatus bandara internasional. Itu sudah ada? Sudah ada 11. Banyak. Ada 11 bandara di Indonesia timur yang merupakan bandara internasional. Artinya pesawat asing itu boleh masuk bandara-bandara. Memang ada positifnya. terutama kalau dikaitkan dengan meningkatkan market pariwisata. Saya kira tidak salahnya. Tidak murni salah. Ya. Nah yang kemudian menjadi muncul gejala-gejala menjadi menjadi salah ketika permohonan WNI bisa online kemudian second home visa kemudian dengan investasi ini investor itu bisa membawa banyak orang. Bandara. Bandara. Nah bulan Februari kemarin itu kalau menurut saya saya pernah menggeluti bidang pariwisata 6 tahun. Ya itu presiden berkoar istilah saya. Berkoar-koar dan memberikan sebuah statement bahwa bukan 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 bulan Februari tapi sebelumnya masih masih di bulan akhir 2002 awal 2023 2022 2023 presiden memberikan sebuah ekspos bahwa Februari 2023 turis Cina akan berbondong-bondong itu kalimatnya pas akan berbondong-bondong datang ke sini nah saya bisa benarnya kalau mau disiarkan boleh ya bagaimana bukan hanya di sebelas bandara internasional yang di yang di Indonesia Timur tapi sekarang ini sudah masuk juga dari Soekarno Hatta dan Batam itu pesawat bisa orang Indonesia hanya 7 orang sisanya Cina dan pesawat itu pesawat viewing 400 yang kapasitasnya kapasitasnya kalau viewing 400 itu 400 lebih 300 sekian paling tidak yang 200 itu 200 lebih pasti 270 kalau tidak salah nah itu jadi kalau bisa dihitung bisa dihitung kalau satu bandara internasional di Indonesia yang kecil itu sehari 4 aja pesawat masuk udah seribu kalau 11 udah 11 ribu kalau yang di Soekarno Hatta itu pasti lebih karena dia bisa dengan pesawat besar bisa dengan 727 bisa dengan 747 nah demikian juga Batam nah yang gilanya kalau ini saya berani mengatakan ini tahu menjawab saya berani mengatakan ini yang dari Soekarno Hatta itu kemudian diangkut dengan bis ke bandara Kertajati dan di Kertajati itu sudah siap sudah menunggu pesawat lain yang akan menyebarkan penumpang-penumpang ini ke Jawa Tengah Jawa Timur nah bayangkan kalau Banten Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Maluku Lampung Sumatera itu sudah dikirim tenaga-tenaga Cina tentara Cina saya belum mengatakan kesitu tapi memang kata orang yang melihat seperti bahwa Cina-Cina yang datang itu adalah orang-orang dengan perawakan badan yang tegak dan rambut cepat katanya itu identik dengan tentara tapi kenapa tidak dari Soekarno Hatta langsung ke daerah-daerah kenapa harus ke Kertajati dulu karena pesawatnya yang besar tidak masuk dan Kertajati selama ini kosong hanya dijadikan garasi saja nah justru pesawat-pesawat kita itu disimpan disitu untuk kemudian merilei atau jangan-jangan Benda Kertajati dibuat untuk itu enggak kalau itu enggak kalau itu enggak kalau itu saya tahu persis mungkin diantara enggak semua juga saya yang lebih tahu jadi itu hal lain saja bahwa itu sebuah kegagalan lain karena mungkin itu Jawa Tengah dan Jawa Timur itu harus terisi kalau diisi dari Maluku terlalu jauh apalagi kalau Banten makannya memang Soekarno Hatta ada di Tangerang kalau untuk ke Sumatera itu Fia Batam nah yang menjadi persoalan mulut saja serang saja mungkin terutama buat Pak Pak Rizal Fadila dengan second home visa mereka langsung bisa beli tanah langsung bisa mendapatkan EKTP yang datang kan bukan anak kecil tapi orang-orang dewasa di atas kalau ukuran tenaga kerja kita itu di atas 17 tahun langsung mendapatkan KTP dan otomatis mereka mendapatkan hak pilih terima kasih Terima kasih.